Winfrey adalah seorang anak yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar Papanya telah dipanggil Tuhan sejak ia berusia 7 tahun Kini ia tinggal bersama mamanya di kota Rembang Winfrey dan mamanya aktif berjemaat di GBI Rembang Setiap minggu pagi, Winfrey begitu aktif membantu persiapan tempat ibadah sekolah minggu Ya dulunya Winfrey itu anaknya susah ya, agak egoisnya itu tinggi Kalau menta-menta, semaunya harus dan itu harus Sampai saya itu ya kaku hati, istilahnya ya sampai kadangnya marah Terus sekarang ya puji Tuhan Makin beranjak dewasa ya, makin bertambah umur Dia bisa ngerti orang tuanya apalagi mamanya seorang diri harus banting tulang ya Dia tak kasih pengertian Dia sekarang sudah mulai berubah, ngerti lah keadaan orang tua Tidak seperti dulu, kalau minta-minta apa itu harus Winfrey itu bilang sama saya ya mamanya mah Pokoknya besok pagi aku bangun no pagi Mamanya saya enggak pergi gereja pagi Dia tetap jam setengah 8 minta dibangunkan Jam paling enggak paling telat jam 8 harus sudah di gereja Ada tugas ngatur kursi-kursi Waktu itu di sekolah minggu ada cerita verman Tuhan Tentang menjadi seorang anak yang ekselen Lalu minggu depannya Winfrey mendatangi saya Dan menawarkan diri untuk menyiapkan ruang kelas ibadah Yerusalem Winfrey tidak melakukan cuma sekali dua kali Tapi sampai sekarang Winfrey setia tetap melakukannya Bahkan Winfrey bisa mempengaruhi teman-temannya Untuk menyiapkan ruang-ruang kelas ibadah sekolah minggu Saya salut dengan perubahan anak ini Ketika ditanya apa yang membuat dia bersemangat membantu di gereja Dia menjawab hanya ingin melayani Tuhan Aku itu dulu Anak yang pemalu dan tidak sering membantu orang tua Seringnya bermain Lego Bisa berubah karena firman Tuhan aja di dalam bajaku Aku ingin membantu dan melayani Tuhan dengan segi nabatiku Untuk membantu rumah Allah Aku senang untuk membantu Winfrey Aku senang melayani Tuhan bersama teman-temanku Teman-teman jangan lupa melayani Tuhan ya Jadilah berkat bagi semua orang Jadilah Jadilah berkat bagi semua orang Jadilah berkat bagi semua orang Terima kasih telah menonton!